Maka berkah ini pemberian Allah kepada siapa saja yang mau Lalu bagaimana dong? Hindari hal yang Allah larang akan datang keberkahan Hei yang usaha jangan riba Hei orang-orang Islam riba itu haram Walaupun sekarang sudah tidak bisa lepat dari perangkat Tapi tekadkan bahwa riba haram Ketika kita menekadkan riba haram Menjauhi riba Maka bariklana Ya Allah kami minta berkah Berkah itu akan datang karena kita jauhiri Bang Emok Ada ya Bang Kelili Janesah Janji Anggota Pada prinsipnya Apapun namanya Kalau minjamkan uang Lalu yang meminjam harus membayar dengan lebih dari uang yang mereka pinjam Itu namanya riba Minjam duit 100 ribu Harus pulang 120 ribu Yang 20 ribu itu riba Lalu 10 ribu Riba 5 ribu lebihnya Riba 3 ribu tetap Riba 2 ribu Riba Berkah akan turun Sedangkan sekarang Tiap loksok penuh dengan Beda hal Beda hal Misal Ibu Ya Saya pinjam uangmu Berapa? 1 juta Yang meminjamkan Tidak mensyaratkan Harus dibayar secara lebih Begitu bayar Yang punya utang Dia punya milik Dia punya rezeki Dapet gusuran Apa dia ke gusur tanah Apa ke gusur mobil tanah Begitu Pas bayar dia Alhamdulillah Bu Saya bayar utang Bu Terima kasih Saya ditolongin sama Ibu Nih saya bayar utang Bu 1 juta Kemudian dia ngambil lagi di kantong Nih Ini Sonakoh dari saya Tanda terima kasih saya Ini saya ngasih 10 juta Itu halal Dan tidak akan pernah ada Nah Berkah ini Rasul Diperjalankan Dari Masjidil Haram Menuju Masjidil Aqsa Masjidil Haram Mekah Masjidil Aqsa Palestina Yang kata Allah Dalam Al-Quran Yang kami berikan berkah Di sekelilingnya Maka kita pun ingin berkah Rumah kita Sekeliling kita Anak kita Cucu kita Turudan kita Ayah kita Bunda kita Pejabat kita Rakyat kita ingin berkah Kalau ingin berkah Satu saja Taati Allah Insya Allah Berkah Insya Allahu Akbar Allahu Akbar Bun 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 bangun bun Apa ya Manggirnya kan bunda Suaminya ayah Istrinya bun Bunda Berarti teteknya Tendal Asar bun Asar ya Alhamdulillah Ini jawaban orang Yang akan menerima Berkah Tapi beda Hal dengan orang Yang menutup berkah Begitu dengar Zara Adan Allahu Akbar Alhamdulillah Allahu Akbar Perasaan tadi baru tuhur Sekarang sudah asar lagi ya Berkah Ketutu Ada yang seperti Begitu Dimanakah dia berada Kerundung merah Kalau suaminya ini Memang akan mendapat Berkah Istrinya berkah Dan ini Berkaitan dengan Rohani Yang sehat Dikala Rohani Sehat Maka dorongannya Hanya ibadah Walaupun Badannya lemah Tapi rohaninya Sehat Dia akan kuat Berjamaah Dia akan kuat Kemajist alim Dia akan mampu Melakukan ibadah Karena Ukuran Badan itu Enggak jadi ukuran Kalaupun Badannya sehat Kalau rohnya Sakit Enggak bakal kuat Sholat Hari minggu Goes Kuat Dia Puter-puter Teluk Jakarta Puter-puter Batavia Puter-puter Alam Sutra Goes Sepeda kuat Karena jasmaninya Sehat Tapi sholat subuh Orang Sehat Jasmaninya Sakit Rohaninya Bobo Ada yang Lihat bola Biala dunia Jam 2 malam Gak ngomong Ngantuk Besok kerja Tapi Giliran pengajian Pengajian Semacam ini Sudah melihat Jam Jam Lama Amat Ini Ini Sudah Jam Sembilan Lewat Besok Kita kerja Giliran Nonton Bola Jam 2 Malam Melain Gak pernah Ngomong Kerja Kalau Ngaji Kita Loyo Nonton Bola Kita Semangat Rohaninya Sakit Rohaninya Sakit Sudah-mudahan Ibu Bapak Semua kita Rohaninya Sehat Begitu Denger Adhan Kata si Bapak Mah Yuk Salat asal Ayo Pak Bapak Mau ke Mesin Iya Pak Iya Pak Begitu Sudah Rafi Mau keluar Mesin Hujan Hujan Beras Ini kan Kudur Berjamaah Ini gak Bisa Pakai Kayung Bisa Basah Kuyuk Mah Iya Pak Gak ke Mesin Ini Hujannya Terus Gimana Kita Berjamaah Di rumah Saja Iya Pak Komat Ma Orang Terawang Ya Allah Ya Allah Suaminya Ngeliat Wajah Istrinya Sambil Memandang Dengan Pandangan Yang Yang Tajam Suaminya Berdoa Mengangkat Tangan Allah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Belah Belah kiri Satu lagi Belah kanan Empat Tengah Dua Yang dua lagi Bergantungan Di kaca sepion Sama ayahnya Satu Bundanya Satu Tapi Lantaran tugas Ditanya Juga Selamat Siang Siang Bapak Mau kemana Saya mau ke rumah Mertua Masya Allah Ini anak Semua Iya Mas Anak Kambing Waduh Bapak Bapak Gak pakai Helm Waduh Kalau saya pakai Helm Anak saya Palahnya Mantuk Ke Helm Mana STNK STNK Dilihat Pak STNK Mati Yang penting Sayanya Hidup Pak Kata Pak Polisi Pasal Pasal Berlapis Kesalahannya Banyak Helm Buatannya Lebih Kapasitas Mana Motornya Juga Mati Ini Kalau Dibendapa Mahal Bisa Rp. 100.000 Waduh Saya Punya Uang Anak Saya Sambil Ambil Satu Kata Pak Polisi Sudah Berangkat Alhamdul Eh Di Jalan Ada Jalan Ayam Berlombang Gejru Anaknya Ngomong Ayah Ayah Pelan 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 Si ayahnya Nengok Sama Istrinya Gak Apa Bapak Enggak Cuma Jalan Nyepet Sebelah Mereka Senyum Wajahnya Bersinar Senyumnya Lebar Hatinya Tenang Dari Mana Itu Dari Allah Sementara Di samping Motor Itu Ada Mobil Mewah Yang Nyopirnya Banteng Istrinya Cantik Ya Allah Lagi Berantem Gara-gara Kontak Di Handphone Papaknya Namanya Yadi Gataunya Yanti Mohon maaf Kalau ada Kesamaan Mereka Ribut Bukan Sekedar Kontak Masalahnya Mereka Berantem Bukan Masalah Apa Sebetulnya Tapi Tidak Tahu Faktor Apa Yang Selalu Menyebabkan Mereka Ada Saja Keributan Faktor Jauh Dari Allah Banyak Harta Punya Jabatan Tapi Ketika Mendapatkannya Itu Dengan Tidak Cara Yang Baik Makan Nanti Bisa Saja Itu Mendorong Kepada Kita Untuk Melakukan Tidak Baik Ketika Kita Jauh Dari Allah Hebat Dia Kaya Dia Tinggi Dia Jabatannya Tidak Kan Pernah Ada Ketenangan Semu Karena Semuanya Serba Tidak Lillah Ita Allah Tapi Kalau Dia Berjabat Lalu Ibadah Baik Dalam Jabat Amanah Menjalankannya Tidak Mengambil Hak Rakyat Dia Mengambil Gaji Saja Tidak Mengenopoli Semua Orang Yang Memang Dianggap Perlu Untuk Menjadikan Jalan Batu Loncatan Kekayaan Maka Maka Kala Tinggi Jabatannya Dia Akan Tinggi Juga Martabat Dihadapan Allah Nanti Jadi Pejabat Adil Di akhirat Orang Kepanasan Pejabat Yang Ini Tidak 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 Maka Mudah-mudahan Kita Semua Bahagia Dunia Herat Yang Keras Dong Amin Ya Ya Maka Oleh Karenanya Kalau Berkah Ingin Didapat Solatnya Jangan Dilewat Gitu Bu Bu Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malk Yawm Din Iyaka N'arbud W'Iyaka N'estayim Idin Assirat Al-Mustaquim Assirat Al-Lazim An'am Al-Fatihim Gha'iril Mawbubi Alayhim Walam Banim Al-Fatihim Al-Fatihim Ketika kita Membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Berkata Al-Fatihim Al-Fatihim Memuji Kepadaku Hambaku Disebut oleh Allah Hambaku Tidak sekedar Kita mengaku Hamba Allah Tapi Allah Mengaku Bahwa kita ini Hambanya Kan yang sulit Itu diaku Kalau ngaku Maka Bapak Ada orang Bapak mau kemana Saya mau ke kantor Bapak Hamba Saya Hamba Allah Di kantor Ngurusin kerjaan Dohor lewat Asar lewat Hamba kantor Namanya Ibu mau kemana Saya mau Arisan Arisan Ibu Ibu Hamba Siapa Hamba Allah Saya Arisan Ayo Arisan Dohor Kelewat Asar Kelewat Hamba Arisan Kalau Allah Menyebut Dengan Hambaku Apakah kita Tidak ingat Dengan sebuah firman Ya Ayatuhan Nafsal Mutma'innah Idji'i Gila Rabbiki Radiyatam Radiyah Padkuli Fi'ibadi Wadkuli Jannati Wahai jiwa Yang tenang Tenang jiwanya Wahai roh Yang suci Suci rohnya Sehat rohnya Ketika hidupnya Memang sejalan Dengan perintah Allah Ibadah Dia jalankan Ruh keluar dari Jasanya Ya Ayatuhan Nafzul Mutma'innah Ketika Allah Wahai jiwa Jiwa Yang tenang Irji'i Ila Rabbiki Radiyatam Radiyah Kembalilah Engkau Kemarin Tuhan Dengan Ridho Dan Ridho Padkuli Fi'ibadi Masuklah Engkau Kedalam Golongan Hamba Hamba Ketika Allah Wadkuli Jannati Dan Masuklah Engkau Kedalam Surgaku Amin Gitu Saya punya riwayat herni Lato-lato gede sebelah Yang sebelah Kedutuh Kalau saya duduk Repot Makanya saya sekarang Tidur Gak bisa duduk Tidur berbari Tidur berbari Tidak bisa Selentang Selentang Tidak bisa Isarah dengan kepala Isarah dengan kepala Tidak bisa Isarah dengan kelupuk mata Kelupuk mata Tidak bisa Dengan hati Kalau hati Tidak bisa Diumumkan Tidak ada Alasan Tidak Selat Masuklah Engkau Kedalam Surgaku Kata Allah Surgai Yang Hakiki Nanti Di Alam Sana Nah Sekarang Orang yang Melakukan Ibadah Wadkuli Jannati Walaupun Belum Masuk Ke Alam Sorga Yang Akhiri Di Dunia Allah Sudah Berikan Ketenangan Kedamaian Ketentraman Bersinar Wajahnya Terang Beneran Hatinya Sehat Apakah Apakah Itu Bukan Sorga Sorga Yang Nampak Di Alam Dunia Ibu Assalamualaikum Terdengar Terdengar Jelas Ya Iya Maka Yang Tua Tua Ini Sekarang Sudah Harus Membatasi Diri Terutama Medsos Nenek Nenek Mau Ngapain Pakai WA Mau Nge WA Siapa Punya Grup Segala Nenek Grup Nyeroyot Rombongan Pada Piyot Nenek Nenek Jauh Adalah Di Janda Janda Sama Komunitas Bikin Grup Namanya Rojali Rombongan Janda Liar Sudah Tua Sudah Tua Ngomong Tua Jangan Lihat Ke Saya Saya Masih Sedang Gini Wala Kalau Sabtu Baru Tua Iya Tapi Tua Juga Masih Segar Pokoknya Hari Jumat Ada Surat Yang Mesti Kita Utamakan Membaca Itu Daripada Membaca Status Suami Tua Satu Tua 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 Video Tua Tua Orang Sakarat Tua Tua Jumat Baca Kahfi Baca Yasin Baca Salawat Ini kita Sudah Harus Ke Sara Yang Coba Pikirkan Dan Lihat Jadwal Oh ini hari Jumat ya, waduh Mama belum baca ke HP, mestinya begitu Ini hari Jumat ya Oh iya, mencoba larisan, mana gak ada paket lagi Sudah tua Ibu sudah Bapak gak bisa disebut tua Bapak-bapak itu hatinya gak pernah Walaupun bisiknya tua Tapi hatinya selalu muda Maka wajar kalau pengen punya yang muda Jumat depan mulai baca kahfir Insya Alhamdulillah الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oleh cahaya, cahaya akan menjaga dirinya dan cahaya itu kata Rasul yang kita baca dari Jumat akan nyambung dari tubuh kita ke bayatullah baca ya baca ya hari awal besok Jumat mulai tadi Jumat baca apa enggak? Yasin baca tapi juga baca minimal deh kalau perempuan kan banyak tugas maka laki-laki kuno nyadar ternyata setumpuk pekerjaan istri kita dengan dua tangan mereka-mereka mampu melakukannya dan istri kita perempuan ibu kita perempuan siapapun dilahirkan dari seorang perempuan TNI dari perempuan Polri dari perempuan anggota dewan dari perempuan Kiai dari perempuan pejabat dari perempuan pelusaha lari dari seorang perempuan oleh karanya wahai laki-laki jangan kau sakiti perempuan betul loh ini kompak amat jauh kayaknya tersakiti semua ibu banyak kerjaan banyak tugas kalau baca khabih itu kan panjang walaupun gak selesai semua minimal 10 ayat di awal surat khabih sampai Roshadah sampai apa Roshadah bukan Lazadah iya sopi saya banyak ini Lazadah bel tidur belanja bomen tidur belanja lagi sholat ada Assalamualaikum wah paket gua datang sekarang anak santri juga pada pesan lazadah paketnya datang santrinya gak ada kiai bayar santri selebih eh pas dia dikasih tau temennya weh kamu tadi ada paket terus gak dibayarin sama siapa sama pak kiai apa dia kata anjay bukan Lazadah Allah Sada atau mau tidur itu coba youtubenya ditutup mau tidur mah kayak orang tua dulu mak-mak kita nidurin kita baca bismillah 21 ulhu 3 balak 1 tanah 1 terus bisbika Allah maheo bisbika sekarang menidurin anak pakai bebek berenam bebek berenam ada sekali nidurin anak baca sholawat sholawatnya dipelok-pelok jangan sholawatnya utuh walaupun anak kita belum pasih ngomong sholwi wa sholim da iman sholwi wa sholim da iman begitu jangan mentang-mentang anak masuk kecil baca sholawatnya sholwi wajah linda sholwi 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 repot ntar udah gede anaknya sholwi merulu ya sholwi ya bukan awas bro mau tidur baca akhir mau tidur inna laline aamanu wamilu sari aap canates luhum jenna tur firdaus nuzula khalidina fiyha na yabruna anha huala qul low kain albahru midad lklimat rabi lanabid albahru qabla anta fad klimat rabi qabla anta fad klimat rabi wala jihna bimithli madada qul inna anna bishar midhlu kuf yuha ily yuha ily anna ma ilahukum ilah واحد faman khan yarjoo lkaha rabi fanyamal fanyamal amalan saliham wala yushrik biibadat rabi a'adah melaikat datang amin badan kita dijaga gohir dan batin amin maka kita sekarang yang sudah mulai beranjak sepul beranjak usia kita usia sejala kembalilah kepada Allah tinggalkan hal-hal yang tidak penting dan tidak perlu bagi kita kalau sekarang berani beli handphone 5 juta kenapa belum berani jariah sebesar itu kalau sekarang isi paket sekali isi 50 ribu kalau 10 kali dalam satu bulan 500 ribu kenapa kita berani sementara bayar iuran isram ya udah lunas kalau isi paket 50 ribu tapi begitu ada kardus keliling untuk masjid untuk musyola untuk pesantren padahal risaku ada 100 ribu ada 50 ribu ada 20 ribu ada 10 ribu ada 5 ribu ada 2 ribu kira-kira sampai sekarang yang keluar berapa kurang keras berapa sekali lagi berapa inilah wajah-wajah 2 ribu saudara-saudara maka mulai berubah kenapa sih 2 ribu saja kenapa sih basok dengan jariah masih tinggi harga basok kenapa beli handphone dengan jariah masih berani tinggi beli handphone kenapa sih gaya hidup masih berani ratusan bahkan jutaan sementara jariah ya sebanding dengan gaya hidup kita itu harus diperbaiki karena dunia ini tipu raya yang kaya tertipu dengan kekayaannya kalau diantara kekayaannya tidak digunakan di jalan Allah penyabat tertipu dengan jabatannya sombong dan angkuh kadang-kadang merasa hebat kadang-kadang merasa jagat padahal titipan dari Allah tertipu dengan jabatannya kita pejabat bukan orang kaya juga bukan tertipu kita karena kita tidak punya beban dan urusan sementara kita tidak pernah mengurus diri kita dengan Allah maka kembalilah ke jalan Allah sebab kita bakal menghadap Allah subhanahu mudah-mudahan pengajian kita malam ini diterima oleh Allah subhanahu dan mudah-mudahan panitia capeknya diberikan kejaran oleh Allah subhanahu dan duduknya kita diampuni dosa oleh Allah amin ya robba terakhir ibu-ibu karena sebetulnya saya mau awal lalu ada musibah ibu bunda saya tercinta kata daripada abang uji yang putra abad yang paling sepuh anak beliau putra beliau yang meninggal ibu berkuasa ini anaknya 17 ya kan ada sekelas mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya terima amal ibadahnya khususun darut khaya hafibah binti k haji timyati al-fatihah Bismillah yurrahman al-rahim alhamdulillah yukil alamin al-rahman al-rahim hadirin cukup sekian dari saya kurang-kurang mohon maaf wassalamualaikum